Halo Assalamualaikum Jumpa lagi dengan saya Rumah Bunai Apa kabar bunda-bunda Semoga bunda-bunda disana sehat ya Kalau bunai disini Alhamdulillah Oke Hari ini video bunai adalah Masak-masak ya Sesuai request bunda-bunda saya Yang minta bunai masak Jadi kali ini bunai mau masak sederhana Tapi rasanya mantul Mantap gitu ya Oke Ini bunai lagi panasin santan ya Iya santan bunai Membeku Jadi kita cairkan dulu ya Penasaran kan bunai mau masak apa Ikutin video bunai ini Nah biar tak penasaran kan Ikutinnya tuh dari awal Sampai akhir ya Jangan tengah-tengah Nanti kalau tengah-tengah Tak lengkap informasinya Dan Baru kita masukkan cabai Ini cabai bunai blender Apa ya Halus Ini bumbunya adalah Bawang merah 7 siung Bawang putih 3 siung Cabai merah 10 buah Sudah itu aja Masak dengan api kecil Oke sambil mendidih kita masukkan Daun-daunnya ya Daun jeruk 3 lembar Daun salam 3 lembar Jahe Eh jahe Lengkuas Lengkuas Seapa Seapa ya Apa namanya tuh Nah secukupnya Terus cabai setan juga secukupnya Sesuaikan aja selera masing-masing ya Dan ini Serai Oke kita masak sampai mandi di Oke disini Bunai tambah airnya ya Kena Kental betul Pasti penasaran kan Bunai mau bikin apa Yang jelas yang bunai bikinin Rasanya mantul Enak Harus dicoba Oke lah Kita tunggu dia sampai Mendidih Oke Ini Kuahnya udah Apa ya Udah mulai mendidih Baru gue dipasukkan garam ya Hop Tumpah Garam secukupnya Kita aduk Oh ya lupa bunai Kaldu jamur Jangan lupa Kaldu jamur secukupnya Oke Penasaran kan Bunai mau masak apa Ikutilah video bunai Rasanya mantul Lalu kita masukkan Labu siam Ini labu siamnya Bunai potong kasar-kasar ya Ini bunai pakai Dua buah labu siam Ini labu siamnya Udah bunai cuci juga ya Jadi yang bunai masak nih Apa yang ada dalam rumah aja ya Karena Bunai udah hampir Dua minggu Tak belanja Ke pasar Jadi beli Ke kedai Atau ke warung Sikit-sikit Kalau labu siamnya Memang Udah ada di rumah ya Yang bunai beli di luar Cuman cabai Sama bawang Terus Telur ya Apa yang gak ada di rumah Itu yang bunai beli Insya Allah Nanti bunai belanja ya Insya Allah Nanti bunai belanja Di pasar kaget Karena Kalau nunggu Pasar tradisional Lama boleh nunggu Kenapa Pasar tradisional Di sini hari minggu Kalau sekarang Kan hari Hari apa sekarang ya Hari Jumat Ini rasanya mantul ya Kenapa bunai bilang mantul Karena bunai udah dua kali Cobanya Rasanya mantap Kata Pak Su Enak Naila juga suka nih Terus telur kita masukkan Biar bumbunya meresap ke telurnya Ada lagi bumbunya bunai? Ada Oke kita tunggu ini sampai masak Oke Jadi ini bumbunya bunai bilang lagi ya Bumbunya adalah 7 siung bawang merah 3 siung bawang putih 10 buah cabai merah Nah Itu yang dihaluskan ya Yang Bumbu-bumbu Dedaunannya Daun salam 3 lembar Daun jeruk 3 lembar Serai 1 batang Lengkuas Secukupnya Bagi yang mau pedas Pakai cabai setan ya Kalau cabai setan ini Tau kan untuk siapa? Untuk bunai Terus bunai disini Pakai labu siang Labu siang bunai pakai 2 buah Bunai potong kesakasar Kalau mau tambah Pakai kacang panjang Juga boleh Karena di rumah bunai lagi tak ada Jadi bunai tak pakai ya Dan disini bunai juga pakai Santan kental setengah kilo Nah bagi yang tanya Ya ampun bunai Masak gulai kok banyak Betul santannya Iya Pak suh gak suka ya Gula yang Encer itu gak suka Dia suka yang kental Katanya Kalau gulai encer itu Enaknya untuk lontong Iya kan ya Iya Oke kita tunggu Sampai labu siangnya Masak ya Baru kita masukkan Bumbu Atau bahan yang lain Oke Ini udah apa ya Udah Udah mendidih Baru kita masukkan Bahan yang lainnya Yaitu sarden Hari ini bunai pakai sarden Merek bulton ya Eh Mereknya gak ada yang lain bunai Itu bunai yang murah Gimana lagi Sardennya murah Indomili sama bulton kan Cuma Lagi kosong Indomili nya bunai beli Yang ini aja Kenapa tak beli yang mahal bunai Hemat Oke bunai masukkan ya Yang bunai masukkan dulu adalah Kuahnya atau sambalnya ya Atau sausnya ya Ikannya nanti bunai masukkan Kena kalau langsung dimasukkan nanti Ikannya hancur Ini yang bikin Perbedaan gulai biasa Sama gulai bunai ini Wangi Masya Allah Wangi banget Bayangkan aja Sardennya murah aja Rasanya mantul Apalagi yang mahal kan Jadi harus coba ya Reset bunai ini Oke Ini warnanya udah berubah Oke Kita tunggu dia Sampai Mendidih Benar-benar mendidih Baru kita masukkan nanti Ikan-ikannya Karena kalau langsung dimasukkan Ikan-ikannya Nanti ikannya hancur Kalau bunda-bunda lagi rajin Benar-benar rajin Nah goreng dah ikannya Kalau digoreng ikannya Makin mantul kan ya Cuman bunai lagi Tak rajin ya Jadi langsung bunai masukkan aja Tanpa bunai goreng ikannya Oke Kita tunggu Sampai dia mendidih Oke Ini Sudah mendidih ya Sudah Sudah masak Baru kita masukkan Ikan sardanya Nah Rasanya mantul Jadi bunda-bunda Yang penasaran apa rasanya Coba sendiri Rasanya mantul Kuahnya aja Rasanya Sedap Nih Sederhana aja ya Bayangkan aja Sarden yang murah aja Rasanya mantul Apalagi sarden mahal Jadi yang mau coba Silahkan dicoba ya Yang mau coba pakai sarden mahal Silahkan dicoba Yang mau murah Silahkan dicoba Karena rasanya tetap mantul Dan sekali lagi Bunda bilang Bumbu yang dihaluskan 7 siung bawang merah 3 siung bawang putih 10 buah cabai merah Dan bedaunnya 3 lembar daun salam 3 lembar daun jeruk 1 batang serai Dan Lengkuas secukupnya Kalau mau pedas Pakai cabai rawit Cabai rawit Cabai setan Oke Jadi Yang ini wajib dicoba ya Ini rasanya mantul Benar-benar mantul Pasti akan ketagihan Pasti Sang suami Makin cinta Gitu Oke Segini dulu lah Video bunai kali ini ya Jangan lupa Subscribe-nya Like-nya Share-nya Dan komen-nya Agar bunai semakin semangat Buat videonya Wassalam Tadam Tadam Tadam